Peminsa Dulan Banyumas, meskipun Taman Sari sekarang sudah disulap menjadi taman terbuka hijau, tetapi ngelaih jarahnya masih terlihat dari beberapa bangunan dan pagar yang masih dipertahankan kehasilannya. Dan harapannya mungkin teman-teman Dulan Banyumas memang dulu disini memang terkenal dengan suasana mistis ya Pak, karena memang bangunannya yang heritage banget, dan juga masih berboboh dengan sejarah, dan sekarang sudah dirubah total sejak 2016, sejak dirubahnya atau dirombaknya Taman Sari yang dulu, dan sekarang mungkin sekarang kita lebih modern nih Pak, lebih modern, jadi mistisnya itu terkesan hilang, dan memang kita tetapi tetap masih berbau sejarah. Dari tim pengelola ini apakah ada mematok harga tiket masuk atau tidak Pak? Jadi memang ya kalau retribusi itu kan? Iya, retribusi. Ya, untuk dengan perda, lah ternyata sampai hari ini dari kabupaten juga belum ada berbunyai tentang retribusi, sehingga sementara ini memang semua yang masuk, termasuk kemarin juga dari, ada yang dari Jawa Barat, kemudian dari Jogja rombongan, ya terus dari Jogja ke sini tidak terkena retribusi. Makanya ini kita tanami kelapa ini supaya pada orang jalan-jalan capek dan sebagainya, nanti inilah hidangan, bisa langsung menikmati di tempat. Nah, boleh nanti saya bisa menikmati sendiri kali ya Pak. Iya. Gitu ya, oke. Pas, pas banget, benar banget. Dan sahabat Tuhan Banyumas, memang kita lihat tadi kita sudah muter-muter ya Sandra ya, dan di teling ini memang dari tim pengelola sangat mengedepankan yang namanya unsur Sabta Pesona. Nah, walaupun ini lokal wisata yang masih terbilang baru, tetapi di sini untuk masalah kebersihan, keamanan, ketertiban, bahkan sampai dengan ramah-tamah salah kenangan, sangat ditinggikan. Dalam artinya nanti Sabta Pesona ini mampu mendongkrak dari mungkin pendapatan di warga sekitar, warga sekolah. Iya, jadinya nanti ada multiplayer aspek. Iya, efek multiplayer-nya akan terkenal banget, terutama di warga Kecamatan Banyumas. Nah, gimana pemirsa? Sudah tahu kan sejarah dan kondisi sekarang dari Taman Sari? Yap, kalian wajib datang ke sini ya, baik dengan teman, pasangan, atau keluarga. Setelah puas mencari informasi mengenai Taman Sari bersama Bapak Ahmad Suryanto, selaku camat Banyumas, kayaknya di sini akan lebih asik kalau kita sambil menikmati segarnya kelapa muda. Hmm, seger banget pastinya. Mumpung cuaca hari ini sedang terik dan pas banget untuk menikmati sesuatu yang seger-seger. Jalan Banyumas, tadi kita setelah kita jalan-jalan ya, mungkin kita jalan-jalan neng kabenggon neng Taman Sari. Dari bangunannya, dari arsitekturnya, manding-nding gazebo, ngasih dalam panggungnya, sehingga buat tempat tersebut itu. Karena memang panas banget, kita butuh segeran ya. Dan kebetulan tadi Pak Camat juga menyampaikan silahkan. Dan memang di belakang kita, ini adalah pohon kelapa dengan setinggi sekitar 3-4 meter, sangat terjangkau sekali. kita boleh memetik langsung, pohon tapu buah kelapanya. Lalu kita mirum nih, seperti ini nih. Gak banget nih. Nah, ini benar-benar masih muda banget. Lihat, lihat akhirnya. Wauke nanaknya pukul lah. Anaknya menemukan kecamatan Banyumas, Taman Sari ya. Taman Sari. Itu, dengan hariannya gratis. Dan mungkin tadi kita masuk, dari depan, kita melihat pohon buah kecamatan Banyumas, dan masuk ke dalam kantor kecamatannya. Tadi wawancara juga dengan maksamat ya. Terus keliling ke sini, lalu kita diakhiri dengan, es bukan es. Ini kelapa muda, tetapi berasa ada kayak, mereset-mereset sembiwing. Bukan, bukan. Gitu ya. Ini semereset. Nah, setelah puas menikmati segar ya kelapa muda, yang Indra petik sendiri dari pohonnya, yang berada di Taman Sari ini, Indra dan Chandra selanjutnya akan mengajak kalian menuju musim wayang. Yang letaknya juga masih satu komplek, yaitu di lingkungan kecamatan Banyumas. Nah, seperti apa sih musim wayang ini? Dan ada apa saja di dalam musim tersebut? Chandra dan Indra akan berbagi informasi untuk kalian. Wah! Kita sudah berada di mana? Musim wayang nih. Sahabat Tuhan Banyumas saat ini, kita sudah sampai di, depan musim wayang. Nah, di sini kita, di bawah pohon yang sangat rindang, pohon yang gede banget, dan juga, bukan bukan, ini pohon beringin. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Bers Lara menonton. Bersara menonton! Bersara menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.